Halo, di video kali ini saya ingin sharing tentang sebuah alat untuk mencucu motor tapi multi fungsi. Harganya cuma Rp31.000 aja, saya beli di e-commerce. Dan namanya adalah Magic Host. Dan ini adalah video review dan unboxingnya. Tapi sebelum kita review, kita unboxing dulu. Oke, jadi ceritanya video unboxing ini dibuat karena di paket pengiriman alat ini, itu ada tulisan konten-konten, itu harus ada video unboxingnya. Oleh karena itu, saya buat video unboxingnya. Nah, seperti ini tulisannya. Dan setibanya paket ini di rumah, jadi saya langsung unboxing dan videoin. Makanya ini videonya agak beda ya, unboxingnya. Oke, dan kita buka penutupnya. Dan di dalamnya ada apa aja, kita lihat. Isi-isinya, yang jelas ada selangnya. Nah, selangnya ini dia bukan kayak selang karet gitu ya, selangnya itu kayak kain gitu. Panjangnya 15 meter. Dan di dalamnya ada beberapa perlengkapan untuk, apa namanya ya, untuk memasangkan ke keran air. Dan juga ada buat sempurutannya seperti ini. Nah, ini buat ke keran. Dan ini saya katakan buat apa nih, kita lihat aja nanti. Dan ini adalah selangnya yang kain. Berikutnya, pertama-tama kita pasang dulu benda ini ke keran air seperti ini. Dan kita tinggal baut aja, menggunakan obeng seperti ini, dimana bautnya udah tersedia di alatnya. Dan pastikan tidak ada air yang keluar dari benda ini, agar air bisa mengarik ke selang dengan baik. Sebenernya ada lagi benda ke keran air, cuma untuk keran air yang sudah ada ulirnya seperti ini. Kalau udah, selanjutnya kita pasang selang ke kepala semprotan, seperti ini. Tinggal pasang aja ya. Dan juga kita pasang juga selang ke keran air yang sudah kita pasang alat tadi, seperti ini. Kalau udah, kita siap semprotkan air kemanapun. Sebelum menyeprotkan airnya, pastikan kalian keran airnya terbuka. Karena kalau nggak terbuka, airnya nggak akan keluar, ya iyalah. Oke, sebenernya di sini ada 7 settingan yang bisa kita pakai di kepala semprotan ini. Ini settingan pertama, seperti ini, keluar airnya. Dan di settingan kedua, kalian tinggal putar aja. Sama dengan settingan berikut juga sama aja, tinggal kita putar aja. Nah ini settingan kedua, dia agak lambat ya. Padahal saya udah pakai mesin pendorong ya. Lalu ini kita ganti lagi untuk settingan yang ketiga, seperti ini. Nah, dia agak seperti tembakan ya. Agak bisa nembak air dari jaraknya cukup jauh. Ini jaraknya lumayan cukup jauh. Saya dengan motor ini mungkin ada 3 meteran. Kemudian kita ganti lagi ke settingan yang keempat, seperti ini. Dia agak jauh juga, cuman airnya agak sedikit melebar. Seperti ini. Agak menyebar kok ya. Nah, kita settingan kelima, seperti ini. Nah, dia agak bergumpang. Tapi jaraknya tidak bisa jauh. Seperti ini. Lalu settingan ke... 6. 5, gue. Seperti ini. Lebih menyebar. Untuk membasahi motor. Itu settingan-settingan yang ada di... Alat semprotnya ini. Jadi, pastikan teman-teman ketika menggunakan alat ini, menggunakan mesin mendorong. Kalau misalkan nggak ada mesin mendorong, kayaknya airnya nggak akan sekencang ini sih. Oke, sambil saya nyuci motor, saya akan kasih kesimpulan dari alat ini. Menurut saya alat ini cukup, apa ya... Pantaslah dibeli untuk harga murah, tapi cukup fungsional. Hanya saja kekurangannya. Kalau misalkan rumah kalian nggak punya mesin mendorong, itu pasti airnya nggak akan kencang. Itu sih kekurangannya. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di-subscribe dan di-like. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!